Hai halo selamat datang kembali Ini video lanjutan dari video kemarin Di video kali ini kita bakal bahas soal obstacle sama ground yang ada di game Flappy Bird Obstacle atau rintangan yang ada di game Flappy Bird kalau diperhatiin tuh kayak gini Dia bergerak dari kanan ke kiri dengan kecepatan tertentu, ketinggian yang random dan diciptakan terus menerus Untuk groundnya, dia bergerak dari kanan ke kiri dengan kecepatan yang sama kayak obstacle Dan ngeloping teksturnya sendiri Kurang lebih itu isi video ini, jadi langsung aja buka project yang kemarin Kita bikin new scene, kita import dulu aset yang bakal dipakai di video ini Kita pake rock.png, rockdown.png, sama grounder.png Kalau mau pake variasi yang lain, terserah sih soalnya ukurannya juga sama aja Kita pake static body 2D Rename jadi obstacle Tambahin sprite Rename jadi top Masukin tekstur rockdown Tambahin juga collision shape 2D Shape-nya ambil yang rectangle Set ukuran Y-nya jadi 120 Kita import scene plan Buat perkiraan selah di obstacle-nya Kita pilih sprite-nya Terus di bagian transform Y, kita isi minus 220 Kita samain juga buat collision shape-nya Kita ulangi hal yang sama untuk obstacle bagian bawahnya Bedanya Bagian transform Y-nya kita isi 220 Sekarang kita bisa hapus plan-nya Rename collision-nya jadi top collision sama bottom collision Terus kita ikat child-nya ke parent Terus save scene-nya Kita tarik obstacle-nya agak ke tengah Kita mulai tambahin kodenya Tambahin function Basic process Position.x minus sama dengan 200 Kali delta Biar dia gerak ke kiri Kita coba play scene Kita balikin obstacle ke posisi awal Buka scene arena Kita tambahin node2d Rename jadi obstacle container Kita tambahin timer juga Di dalam obstacle container Kita bikin kode di obstacle container Buat munculin obstacle-nya Nah, timernya kita pakai Di bagian sinyalnya Begini timeout Terus connect ke obstacle Nanti bakal muncul kode otomatis Kayak gini Fungsinya buat manggap Sinyal pas timernya kehabisan waktu Sinyal ini kita pakai Buat munculin obstacle-nya Setara berkala Terus kita bikin variable Isinya scene obstacle Terus kita ngapain Pas dapet sinyal timeout Kita bikin obstacle baru Di bagian timer Kita set buat auto start Pas scene-nya dibuka Kita bisa coba play dulu Oh iya, sebelum kita play Kita load scene obstacle-nya dulu Soalnya variable scene yang tadi Masih kosong Kita coba play lagi Munculinnya udah bisa Kita juga perlu set position-nya Kita tambahin new obstacle Dan position sama dengan vector 2 Kita perlu isi koordinat X sama Y-nya Untuk posisinya Kita coba import obstacle-nya dulu ke arena Pilih snap to grid Atur ukuran grid-nya ke 80x48 Biar sebanding sama window-nya Kita sambil buka transform dari obstacle-nya Kita lihat X sama Y-nya Kita bisa pakai Y di posisi 144 Kalau misal kurang dari itu Batunya bakal kelihatan terbang Jadi kita pakai mulai dari 144 Batas bawahnya kita pakai 336 Untuk X-nya Kita set di luar window Kita bisa pakai 880 Jadi rencananya kita bakal bikin Dia muncul disini Secara random dinginnya Kita masukin angka-angka tadi X-nya 880 Y-nya random dari rentan 144 Sampai ke 336 Sekarang bisa dihapus obstacle-nya Kita coba play lagi Kita coba print posisi obstacle-nya Terus kita play Kita bisa lihat Kalau angkanya itu di random Tapi angka yang muncul itu Angka yang sama Tiap kali scene di load Jadi kita perlu tambahin function ready Terus di dalamnya kita isi randomize Hasilnya kayak gini Kita bisa cek Kalau angka yang muncul itu Beda dari angka yang dipakai sebelumnya Kita coba reload lagi Posisinya beda dari scene sebelumnya Kita coba reload sekali lagi Untuk random position udah fixed Oh iya dari tadi kan kita munculin obstacle-nya terus ya Kita belum kasih fungsi buat ngehapus dirinya sendiri Jadi selama belum dihapus Obstacle yang keluar window itu bakal ada terus Dan jalan terus Padahal kita udah gak pake Jadi sekarang kita mau nambahin fungsi hapus Kita delete kode printnya dulu Kita buka lagi scene obstacle Tambahin visibility notifier 2D Pilih tab node Pilih screen exit Connect ke obstacle Kita coba print text dulu Kalau obstacle-nya keluar screen Print text-nya udah jalan Tiap obstacle keluar scene Sekarang kita ganti kode printnya Jadi kode hapus Ganti jadi cue frame Atau kita juga bisa ngecek dengan cara geser visibility notifier-nya ke kiri agak jauh Jadi dia bakal keluar screen duluan sebelum gambar batunya Pas visibility notifier-nya keluar Dia ngirim sinyal screen exit ke obstacle Terus fungsi hapusnya jalan Sekarang kita balikin lagi posisi visibility notifier-nya Tinggal bikin ground-nya Pake static body 2D juga Rename jadi ground Tambahin parallax background Terus di dalamnya tambahin parallax layer Terus di dalamnya tambahin sprite Terus di bagian sprite-nya Kita tarik aset ground dirt ke tekstur Offset center-nya kita uncheck Terus kita lihat Panjang teksturnya itu 808 Di parallax layer Bagian motion mirroring Kita isi X-nya 808 Kita juga tambahin collision shape 2D Pasang posisinya di tengah ground Ukurannya disesuaikan aja Kita save terus masukin kode ground-nya Tambahin function physics process Terus pilih parallax layer-nya Kita atur bagian motion offset-nya Kita samain sama kecepatan obstacle Oh iya Karena kita mau geser ke samping kiri aja Jadi kita atur cuma di sungguh X-nya Pake motion offset.x Sekarang kita bisa import ground-nya ke arena Biar ground-nya keliatan di atas Kita balik ke scene ground Atur layer di parallax background jadi 0 Terus save Sekarang atur posisi parallax background Biar jadi di bagian bawah screen Jangan lupa collision shape-nya juga Save terus play project Ya mungkin itu untuk video kali ini Kita udah dapet plan-nya Random obstacle sama ground Di video berikutnya bakal ada scoring Sama kasih kondisi kalau nabrak Terus restart Semoga gampang diikuti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih